Guys, air-air jam, jangan lirat. Benar-benar. Jadi penemuan dari sumber mata air yang miris air jam-jam yang pernah dilewati Rasul. Benar, serius. Enak airnya. Tidak baik, tidak hatinya. Jadi ini kayak mata air kebingungan. Kayak kita beli air mineral ini. Nanti, nanti, nanti. Saya nyawa minum. Iya, iya. Jadi kayak air jam-jam. Dari sana, dari sana. Coba, mau saya taruh di sini. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini guys, saya sama Kang Irlan mau adventure menapaktilas perjalanan Rasulullah. Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Taif. Hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Taif. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu, hijrahnya ke Taif dulu kan Alman. Betul. Ketika itu Rasulullah kan dengan keadaan terpuruk ditinggalkan oleh seorang istri tercinta, Sayyidah Khadijah, oleh pamannya juga. Paman Rasul ya. Kemudian Rasulullah hijrah ke Taif. Ke Taif. Dan lewat itu jalur sini kan Alman. Iya. Sekarang saya sama Kang Irlan mau menapaktilas jalan setapak yang pernah dilewati sama Nabi Muhammad SAW. Bisa teman-teman lihat backgroundnya di belakang saya. Betapa beratnya perjuangan Rasulullah memperjuangkan agama Islam ya. Iya. Menyebar luas agama Islam. Nah, di bawah saya ini yang saya injek sekarang ini, batunya kayak gini ya. Batuan gelundungan ini. Iya, ini batu kali. Dan di sini itu ada sumber air. Bisa teman-teman lihat. Di sini kosong nggak ada air. Iya, di sini kosong ya. Ini kuasa Allah guys. Ada ujung air loh. Ini batu ini ujung air ini. Iya. Tuh. Bilang, begitu banyaknya air bilang. Tuh, guys ya. Ini air benar-benar air dari pegunungan sana. Ih, kok anget loh. Walau ya, anget gini dingin. Tapi cuaca dingin, Kang. Ini anget ya. Coba-coba. Oh, iya. Iya. Tapi untuk cuaca di sini dingin. Cuacanya dingin, guys. Tapi airnya anget. Anget ya? Iya, anget. Kirain tuh dingin gitu. Oh, pantasan ini. Tapi sebelah sana dingin, Kang. Serius. Iya. Tuh, bisa teman-teman lihat ya. Nah, sebenarnya jalan setapak ini bisa dilihat dari kereta gantung itu ya. Kereta gantung sampai ke puncak sana. Di puncak sana sudah mulai berkabut. Tuh, ini gunung hanya terlihat di lerengnya saja. Puncaknya nggak kelihatan. Nah, jalur ini sering dilewati sama warga Mekah yang mau ke Taif. Begitupun dengan warga Taif yang mau ke Mekah. Jadi, saya sengaja bikin video ini. Biar teman-teman bisa ikut merasakan dan bisa ikut membayangkanlah betapa beratnya perjuangan Nabi Mohd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak, kawan. Naik gunungnya saja. Setigit di gunungnya. Wuh, lihat, guys. Itu kan Mekah ya. Ini ada jalan raya yang menghubungkan antara Mekah dan Taif. Itu adalah Al-Hada ini. Al-Hada. Allah. Di sini besar air jatuhkan. Nah, ini makin di sini air makin besar, guys. Ya. Mau saya taruh di sini nih. Sorry kalau goyang, guys, ya. Bagaimana? Abis, airnya dingin. Iya, dingin. Bisa. Bisa, ya. Ya, momenta. Lata. Lata. Lata, guys. Di sini airnya dingin. Lihat, guys. Bisa, bisa. Lihat, guys. Jadi, setiap jalur yang dilewati Rasul itu pasti ada sumber air, ya. Jangan, jangan, jangan. Oh, bimbingan. Bapak lah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi, jalur yang sering dilewati. Yang pernah dilewati Rasul itu pasti ada sumber air. Dan sekarang saya mau merangsek jalan menuju ke atas sana. Sorry kalau agak goyang-goyang. Pak Deddy, apa perasaannya nih, pertama kali dibawa adventure sama kita ke sini? Oh, sangat menyenangkan. Banyak pengalaman yang... Saya ini di sini kira-kira 19 tahun lebih, ya. Iya, udah pernah. Baru kali ini nih. Lihat air mengalir. Kayak di Indonesia. Dan memang sekarang itu... Memuahkan. Memang sekarang pegunungan di kota... Bukan di kota aja, ya. Maksudnya pegunungan di Arab sekarang itu sudah mulai menghijau. Bisa teman-teman lihat di sekeliling kita ini. Yang lebih mencengangkan lagi ini air ya. Mengalir di mana-mana. Ini apa, Lan? Ini batu ternyata ada serap-serapnya, Kak. Coba bisa dipotong nggak? Ini kuat. Kuat. Ih, bisa lah. Bisa, bisa. Kalau di Indonesia mungkin ini hal yang biasa, ya. Tapi kalau di Arab, air seperti ini menjadi lebih luar biasa lagi. Loh, wabah. Padahal mau bikin cobek katanya di batu ini. Ini kan di Indonesia jadi duit, Kak. Iya, ini batu kali nih. Iya. Ini air kok makin atas makin gede ya. Iya, makin gede. Kayak kita ke atas. Sampai sana hilang loh. Iya. Nah, ini. Wah. Sampai berlumut berarti ini udah lama, Kak. Ini air ya. Sini, sini, sini. Sini. Jangan cukup. Luar biasa ya. Ini fenomena yang menakdupkan. Eh, jalan sana, kan? Coba jalan sana. Jadi, jalan ini bisa dilihat dari atas Ketinggan. Makanya buat teman-teman yang mau City Tour bersama Alman Tour dan Kang Irland, itu bisa DM ke kita secara langsung. Lihat, Kang Irland. Kabut di atas tuh. Kalau kita naik ke atas itu nggak kelihatan jalan. Ini udah mulai ngasih. Eh, kalian depan-depan. Ini dua jalur loh, Kang. Akhirnya, Kang. Dari sana satu dan satu. Dari sana. Rasul. Bayang nggak, guys? Beratnya Rasul. Hijrah ke Taif. Setelah nyampe ke Taif, tidak diterima dengan manusiawi. Eh, ini landak, Kang. Ih, iya. Iya, iya, iya. Di sini ada landak, ini. Ini duri landak, loh. Duri landak, duri landak. Iya, ini landak bener-bener. Ada landak gede, berat. Awas, hati-hati loh. Ini. Eh, iya, iya. Oh, dia bawa landak. Aduh, itu nggak ada ke air lagi. Iya, bener landak ya. Landak gitu. Lihat, guys. Air ini. Saya menyusuri air ini memang. Sengaja. Dulu itu, Nabi Muhammad naik ke Taif itu, guys. Naik onta, ya. Ke arah Taif itu. Ini jernih banget. Ini luar biasa, guys. Airnya itu sulit ditemukan di Indonesia ini. Air yang kayak gini, guys. Ini kayaknya banyak batu turis, ya. Pasti, dong. Ayo kita jalan terus, ya. Nanti keburu hujan. Aduh, kacau nih. Wah, kalau hujan ini, Kang. Airnya pasti besar di sini. Nih. Ini batu. Lihat, guys. Batu apa ini? Uh, berat ini. Batu bagus banget. Batu berat itu, Kang. Namanya, Kang. Ayo coba ke sana, Kang. Batu virus. Coba ini, suara gemercik airnya itu. Suara gemercik air ini bukan dari bekson, ya. Tapi benar-benar dari air mengalir ini. Ini, Kang. Kalau ada pemburu atau pecinta batu, ini cocok, kan, Kang. Iya, betul. Kalau lihat ada yang bolong-bolong kayak gini, hati-hati, Lang. Iya, ya. Ayo, enak, Kang. Kalau ada kehidupan, kan, Kang. Iya. Hilang, ya. Lihat, guys. Jalur yang dilewati Nabi Muhammad. Itu pasti ada air mengalir. Hati-hati, Pak Deddy. Ayo, ayo, ayo. Jalan terus. Oh, air itu dari sini. Itu ada lagi di sana, tuh. Sebelah sana. Ayo, ayo, ayo. Ini airnya buntung-buntung, ya, tuh? Iya. Tapi nggak habis-habis di sini. Habis-habis, tuh. Oh, dari bawah tanah, tuh. Kang, ya, Kang. Dari bawah tanah, Kang. Ini mata air yang... apa? Mengalir, tidak ada henti dari bawah tanah. Berarti seperti air zam-zam, dong, ya. Ini bolong, loh, tuh. Ayo, kita jalan di sana. Sorry kalau suara saya nafasnya ngosong-ngosan, ya. Nah, di sini hilang, nih. Air tuh adanya di pinggir, berarti. Wuh, iya di pinggir. Jadi, air ini seperti air zam-zam yang mengalir. Tidak ada henti, guys, ya. Ini orang Indonesia pertama. Kita bertiga yang berani melewati jalur ini. Ini ada kecil. Wuh, ini yang kencang tuh, akhir. Tuh. Kalau ini, nanti ngalir sana. Coba di sana, bro. Yang kencang di sana, bro. Wuh, ini yang kencang. Cuma harus hati-hati kalau di air itu. Lihat, guys. Sampai berlumut, loh. Tidak ada yang tahu ke sini. Jadi, kita ceritanya mau naik ke Lahada, dengar gemercik air. Akhirnya kita cari, nih, sumbernya di mana. Lihat airnya sampai sebening ini, ya. Lihat airnya sampai sebening ini, ya. yang keluar dari batu, ya. Yang keluar dari batu, ya. Bisa teman-teman, nih, ya. Batu putih banget. Batu putih. Itu nggak bisa dibawa ke rumah? Bisa, boleh. Ini batu putih banget kayak kristal. Keluar dari ini, kan. Batunya keluar dari sini, ternyata. Airnya. Bukan di batu, ya. Airnya keluar dari batu. Subhanallah, ada sumber air keluarnya dari bawah batu. Tuh. Coba, kalau di atasnya nggak ada air, tuh, ya. Tuh, nggak ada air, kering. Berarti dari sini. Di atasnya kering, tapi sumbernya dari sini. Jadi, jalur yang sebelah sana, lah. Agak sebelah sana. Cerliwudu. Cerli, kok. Ini, kalau tadi dia belah minum, nggak? Berani, lah. Ini, mata air dari ini, nih. Dari tanah itu aman. Kecuali, karena pasti sudah disaring sama tanah, kan. Yang namanya cintre itu dari tanah, Pak Tuhan. Guys. Air-air jam-jam. Bener. Jadi, penemuan dari sumber mata air yang mirip air jam-jam yang pernah dilewati Rasul, kan? Bener. Terus. Enak airnya. Tidak bau. Tidak bau. Ini, masa air kebunuan. Kita beli air mineral itu. Saya nyoba minum. Iya, iya. Jadi, saya air jam-jam. Dari sana, dari sana. coba mau saya taruh disini taruh lho taruh lho taruh lho lan ya asli seger ini lebih lebih enak daripada air yang ada di botol ini buh luar biasa cokelan lagi lan masalah tapi anehnya anehnya aneh ya di pertengahan dingin aneh lagi ini jangan bercana nah inilah alhamdulillah hasil dari adventure kita hari ini bisa menemukan sumber air mata air yang benar-benar ditemukan di lereng gunung seperti ini ya dan saya sengaja bikin video ini tuh supaya teman-teman ikut merasakan betapa beratnya perjuangan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam lihat ya hijau temperatur disini berapa kan gelasan disini kan sekitar kurang lebih 16 16 ya dingin lah luar biasa coba sekali lagi guys coba lan kamu duduk setiap lan selamat tinggal di bawah ini untuk menggosok-gosok sakit 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 sakitnya kan agar rondeh rumpah nih guys sekali lagi jadi ini penemuan yang luar biasa jadi Rasulullah waktu hijrah dari Mekah dari kota Mekah menuju ke Ta'if itu melewati galung ini jadi Rasulullah itu selalu ada dalam menunjukkan Allah luar biasa selalu ada petunjuk dari Allah bahwa zaman dulu itu kan tidak ada tuh yang namanya air mineral seperti ini memang perjalanan hijrah Rasulullah dari kota Mekah menuju Madinah aja sudah saya hampir separohnya kita eksplor dan selalu menemukan yang namanya sumber air dan ini penemuan yang sungguh luar biasa menemukan sumber air yang jernih dan memang cuacanya seger di sini ini luar biasa ini sumber air yang penyelit seperti air jam-jam memang luar biasa ya oke tunggu aja dulu untuk video saya hari ini mudah-mudahan sumber ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua jadi sekali lagi jadi ini penemuan yang luar biasa rasa penasaran saya terobati jalur kenapa Rasulullah waktu hijrah setaip lewat ke sini dan ternyata ada sumber air dan tanahnya sumber ini luar biasa doa saya buat teman-teman semua yang selalu nonton video-video saya mudah-mudahan dimudahkan rejepinya dan bisa menjalankan pada haji dan umroh jangan lupa mampir ke channel panggilan kalau lagi apa nama channel belum bikin belum bikin nantilah kita rekomendasikan itu next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih